Pembangunan Pemuda Pimpinan dan anggota Komisi 5 DPR Provinsi Jawa Barat konsultasikan Indeks Pembangunan Pemuda ke Direktur Keluarga Perempuan Anak Pemuda dan Olahraga di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di DKI Jakarta. Sebagai tolak ukur pembangunan kepemudaan, pemerintah pusat telah menyusun Indeks Pembangunan Pemuda atau IPP yang terdiri dari 15 indikator pada 5 domain. IPP yang telah disusun saat ini menggambarkan capaian nasional pembangunan pemuda yang ditopang oleh capaian provinsi. Perubahan indeks yang positif pada provinsi akan berpengaruh terhadap capaian indeks nasional, begitu juga sebaliknya. Terdapat 17 dari 34 provinsi yang capaian indeks yang berada di bawah angka nasional, salah satunya adalah Provinsi Jawa Barat. Direktur Keluarga Perempuan Anak Pemuda dan Olahraga pada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Woro Srihastuti mengapresiasi kedatangan dari Legislatif dan Esekutif Provinsi Jawa Barat untuk berkonsultasi terkait dengan IPP di Jawa Barat. Woro juga menambahkan kerjasama antara eksekutif dan legislatif dapat ditingkatkan dengan koordinasi dan sinergi antar sektor di Jawa Barat, hingga dari sisi regulasi dan penganggarannya untuk menaikkan IPP di Provinsi Jawa Barat. Luar biasa karena teman-teman dari legislatif dan eksekutif di Jawa Barat ini bisa bersatu untuk memajukan Jawa Barat, terutama pembangunan pemudanya. Jadi inisiasi yang dilakukan oleh DPRD Jawa Barat ini mudah-mudahan bisa mendongkrak angka dari IPP Jawa Barat yang saat ini ada di ranking terbawah, kalau kita katakan sebagai ranking terbawah. Sementara itu Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya mengatakan, kedatangan ke Bapenas merupakan salah satu kekhawatiran dari Komisi 5 terkait dengan rendahnya IPP di Jawa Barat. Hadi menambahkan, dengan adanya kerjasama dengan mitra kerja Komisi 5, diharapkan dapat menaikkan indeks pembangunan pemuda. Kedepannya, Komisi 5 akan terus mengawal dan mengawasi hingga langkah-langkah positif terjadi dan menjadi kontribusi DPRD kepada masyarakat Jawa Barat. Jadi, Alhamdulillah kami yang hadirin sini bukan cuma Komisi 5, tapi juga ada dinas-dinas yang terkait, yang punya kerjaan PR kontribusi untuk indeks-indeks itu. Fakta bahwa kita nomor 34 ini menyakitkan sekali, maka kami mengontrol dan mengawal, mencarikan, membuat forum-forum untuk berkomunikasi sehingga langkah-langkah ini bisa terjadi. Maka-maka ini satu kontribusi dari kami, Komisi 5, kepada warga Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!